Intro Kenapa susah sangat hendak lulus KWSP RM10.000? Isu ini dipetik dari sinar harian. Isu pengeluaran uang daripada kumpulan uang simpanan pekerja KWSP yang berjumlah RM10.000 kembali hangat diperkatakan. Ia susulan kenyataan yang dibuat Perdana Menteri Datu Seri Ismail Sabri Yaakob bahwa kerajaan tidak berhasrat meluluskan pengeluaran berkenaan. Biarpun ada permintaan agar ia dipertimbangkan bagi tujuan meringankan beban mangsa banjir yang terjejas. Menurut Ismail Sabri, asas kepada keputusan itu adalah kerajaan telah memperuntukkan dana serta mengumumkan bantuan yang mencukupi bagi membantu mangsa banjir yang terjejas di seluruh negara pada ketika ini. Pengumuman yang dibuat kerajaan itu bagaimanapun tidak dipersetujui Ketua Pemuda UMNO, Datu Dr. Asraf Waji Dusuki. Jelas Asraf Waji, Perdana Menteri seharusnya mendengar rintian rakyat dan bukannya nasihat daripada Menteri Keuangan, Sinator Tengku Datu Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung pengeluaran KWSP. Beliau berkata ini kerana pengeluaran KWSP Aicitra RM10,000 itu sangat penting berikutan bantuan yang diberikan belum mencukupi. Justru beliau menggesa supaya kerajaan mempertimbang kembali keputusan tersebut demi kesejahteraan rakyat yang sedang tertekan ketika ini. Selain itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat, Datu Seri Rina Harun turut dikritik hebat warganet. Susulan tular videonya mencuci korido dan longkang di pusat pemindahan sementara PPS. Ya, susulan Rina dilihat sedang membersihkan korido dan longkang di PPS yang dilihat sudah bersih menggunakan penimbak air. Selain itu, terdapat beberapa juru foto sedang merakam gambarnya lalu didakwa warganet yang seolah-olah Rina hanya sekadar berlakon. Bagaimanapun, JKM dalam satu kenyataan menegaskan bahwa keterlibatan Rina bukanlah sekadar membersihkan lantai di sebuah sekolah yang dijadikan PPS. Malah beliau telah sama-sama melakukan kerja, pembersihan, dan susun atur logistik lain, memandangkan sesi persekolahan akan bermula tidak lama lagi. Rina antara Menteri Kabinet yang kerap dikritik sepanjang tempo banjir melanda beberapa negeri sejak minggu lalu. Antara isu panas yang membabitkan ahli Parlimen Titiwangsa daripada Parti Tribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu adalah mengadakan majelis bantuan banjir di hotel dan memakai kasut tumit tinggi ketika turun padang.